Intro Polemik revitalisasi gedung pasar 16 hingga kini masih saja terus bergesekan antara pihak pengelola PT Bima, Citra, Reality, dan ratusan pedagang terlebih yang mengantongi SHM, SRS. PT BCR baru-baru ini menjalin komunikasi antara pihak pemerintah kota Palembang melalui Perumda Pasar Palembang Jaya. Dimana antara PT BCR dan Perumda Pasar Palembang Jaya memberikan himbawan kepada pedagang untuk mau direlokasi berdagang di bawah jembatan Ampera. Relokasi itu sejalan dengan rencana proyek revitalisasi gedung pasar 16 yang akan kembali dilanjutkan pengerjaannya. Bahkan pihak PT BCR dan Perumda Jaya juga menghimbau untuk pedagang yang bersikap tetap bertahan dan tidak mau pindah dan tetap bertahan di gedung pasar yang direvitalisasi akan ditindak secara hukum. Menanggapi hal itu Edi Siswanto SH, selaku kuasa hukum dari Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun. Gedung pasar 16 Ilir menanggapi itu tak mempermasalahkan terkait dengan rencana revitalisasi yang dicanangkan PT BCR. Namun yang menjadi problematika bagi pedagang terlebih pemegang SHM-SRS di gedung pasar 16 Ilir, tak mau dengan begitu saja hak kepemilikan mereka dihapus dan kembali harus membeli lapak kios yang sudah bertahun-tahun dihuni mereka. Edi menggaris bawahi bahwa SHM yang dimiliki pedagang tidak dimiliki keterkaitan dengan SHGB yang dimiliki oleh pengelola lama gedung 16 Ilir sebelum dikelola oleh PT BCR. Satu hal lain yang menjadi sorotan kata Edi semasa relokasi di tempat penampungan sementara atau TPS di bawah jembatan Ampera yang nantinya para pedagang juga dikenakan tarif. Apalagi menanggapi pernyataan PT BCR dan perumda pasar jaya. Dalam rangka menyegerakan pelaksanaan revitalisasi, mereka tidak bertanggung jawab bila terjadi gesekan dengan pedagang yang tetap bertahan. Oleh karena itu, Edi menghimbau untuk para pihak terkait agar dapat menahan diri jangan sampai ada terjadi peristiwa bidana dalam upaya pengusungan gedung pasar 16 Ilir. Terlebih apabila pengusungan itu terjadi saat di masa pilkada yang dapat dipastikan katanya bisa menimbulkan konflik. Pihak BCR dan perumda pasar Palemang Jaya menggelar jumpa pers terkait dengan kistruh yang saat ini terjadi di pasar 16 Ilir. Setelah mendengar dan membaca hasil dari keterangan perumda dan BCR itu tanggapan dari kita selangkauh hukum pemilik SRS yang di pasar 16 seperti apa? Ya baik, terima kasih. Jadi dari komisi pers tadi yang saya baca dan juga dapat informasi bahwa poin yang disampaikan oleh BCR dan perumda pasar Jaya adalah pertama, tetap akan melakukan revitalisasi dan relokasi terhadap para pedagang pemilik umumis atau rumah susu yang ada di dalam gedung pasar 16. dengan relokasi itu akan menempatkan pedagang di TPS atau tempat penampungan sementara di bawah ampera. Nah, kemudian ada juga dari dalam keterangan BCR dan perumda pasar Jaya ada ancaman kekerasan dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan dalam upaya pengosongan. Nah, sebagai kuasa hukum P3 SRS, saya perlu sekali lagi menegaskan bahwa pada dasarnya penghuni pemilik satuan rumah susu yang ada di dalam gedung pasar 16 itu yang tergabung dalam P3 SRS khususnya, itu tidak keberatan untuk dilakukan revitalisasi. Atau dalam bahasa undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang satuan rumah susun merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas penyian atau tempat pedagang. Yang menjadi masalah adalah, ketika BCR dan perumda pasar Jaya itu menyatakan bahwasannya para penghuni ini sudah tidak memiliki hak lagi atas kios-kios yang ada di dalam pasar 16 itu. Dengan keyakinan bahwa para pemilik atau pemilik kios ini tidak memiliki hak, sehingga harus keluar. Dan kalau mau berdagang lagi di dalam pasar 16, gedung pasar 16 harus diwajibkan untuk membeli kembali. Nah itu yang menjadi masalah, karena tidak ada satupun pasal dalam perundang-undangan yang terkait yang saya baca. SHM, SRS itu memiliki batas waktu atau ada masalah berlakunya. Dan tidak benar pula SHM itu memiliki masa berlaku dikaitkan dengan SHGB perlumaknya. Nah itu yang menjadi keberatan. Artinya penolakan terhadap retikalisasi ini adalah ketika BCR menyatakan bahwa mereka tidak memiliki hak lagi atas kios-kios yang mereka huni selama ini. Itu yang menjadi keberatan. Terlebih lagi, mereka akan ditempatkan di tempat penampungan sementara di bawah ampera yang juga harus membeli. Nah, kalaulah seperti itu, maka sudah pasti para pemilik ini kehilangan hak kepemilikannya. Padahal undang-undang, hukum, latar perundangan yang ada, menyatakan bahwa mereka adalah pemilik kios. Tidak boleh ada satupun kekuatan, baik eksekutif maupun aparat pendagang hukum, untuk menyadakan hak kepemilikan itu. Kalau memang ada, ya kan, putusan pengadilan misalnya, yang menyatakan bahwa SHM itu hapus, para pendagang itu milik itu sudah bersedia untuk keluar. Tapi sampai dengan sekarang ini, ketika kita bicara negara hukum, maka seharusnya hukumnya di panglima. Oleh karena itulah, maka saya mewanti-wanti kepada pihak BCR, Perunda Pasar Jaya, dan juga Pemkop dalam hal ini, PJ, Wali Kota, untuk tidak melakukan upaya-upaya yang melawan hukum terhadap para pemilik satu nombor susun yang ada di pasangan nombor susun. Apalagi ada kata-kata bahwa mereka tidak bertanggung jawab apabila terjadi perusakan, pemungkaran, dan segala macamnya itu. Nah, kalau itu sampai terjadi, maka itu artinya perbuatan hukum di dana. Perusakan, harus ada yang bertanggung jawab. Tuh, kemudian akan terjadi konflik, chaos, karena pasar ini, pasar 16 ini, para pendagang ini sudah pasti akan melakukan penawanan terhadap upaya untuk menggusur mereka dari dalam pasar 16. Nah, kalau sudah terjadi chaos, konflik, ini akan membuat kondisi tidak stabil atau terjadi instabilitas. Sedangkan ini masa-masa pilkada menjadi kewajiban hukum bagi para pendagang hukum, juga eksekutif, untuk menjaga keamanan. Supaya penyelenggaran pilkada ini berjalan aman, damai, dan pendusif. Seperti itu, tanggung jawab saya. Tim Leputan, Sumsul ABTV melaporkan.